Walaupun kamu perempuan, kamu harus bisa berdiri on your feet dan tidak ketergantungan sama orang lain. Entah kenapa aku kalau misalnya ada uang jajan lebih, ya aku malah pake dibuat quarnet. No, kamu anak quarnet. Pas ada Cindy Avengers, ada Iron Man presentasi di depan anak-anak MIT, kayak, I wanna be that part of the gang, gitu kan. Percaya kalau sebenarnya pintu di dunia tuh banyak sih, mbak. Tapi ternyata realitanya, aku gak punya confidence itu, mbak. Ya, Sabrina mendapatkan semua yang diinginkan karena kan wajahnya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wardah Heart to Heart bersama saya Dewi Sandra. Dan Ramadan kali ini, Wardah Heart to Heart akan memberikan kebermanfaatan insya Allah yang lebih luas lagi untuk perempuan Indonesia. Dan kali ini adalah episode yang sangat istimewa karena kita akan ketemuan dengan berana ambasadar terbaru dari Wardah. Beliau adalah wanita yang sangat cantik, muda, pintar, berprestasi, sangat peduli dengan pendidikan, dan akan berbagi lika-liku kehidupannya di Beauty Moves You. Kita kenalan yuk sama Sabrina Anggraini. Sabrina. Hi, Mbak Dewi. How are you? I'm great. Mbak Dewi, gimana kabarnya? I'm good. I'm good. No, 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 but I don't want that good. I'm great. I really want to know how you are. Ah, banyak mixed feelings kali ya, mbak. Karena kayak ups and downs dan ya Alhamdulillah aku sadar banyak doa-doa yang dikabulin, tapi banyak juga tantangan-tantangan yang malah jadi pembelajaran sih. Jadi mudah-mudahan we can take it. Let's talk about that, yes. What are the ups? What are the ups? Alhamdulillah, gak nyangkanya ya bisa masuk ke sekolah impian aku dari dulu. Dan yang pastinya gak kalah penting bagi aku adalah bisa ke langkah selanjutnya bersama pasangan. Downs, tetap ada downs meskipun dikasih banyak keinginan. Yes, definitely a lot. Dan mungkin itu yang banyak gak dilihat juga ya. Okay, we're gonna still keep this in satu sesi yang menyenangkan, yaitu buat aku. Kenapa aku senang? Karena aku senang bicara dengan orang pintar. Aduh, amin mbak. Aku tuh masih belajar sih. Kita semua belajar. Kita semua belajar. Tapi yang aku tahu untuk masuk ke UGM itu susah. Amin. And then kamu choose IT. IT tadi kita bahas ya. IT emang itu perempuan banyak ya? Enggak sih. Dulu laki-laki tapi sekarang perempuan udah mulai banyak. Please tell me, apa yang membuat kamu memutuskan untuk, oke, aku mau masuk IT jurusannya terus masuk UGM. Oke, jadi interesting story itu gak sesuatu yang inspiring gimana dulu pas aku kecil. Karena sesimpel, dulu pas aku SMA, entah kenapa aku kalau misalnya ada uang jajan lebih, bukannya aku pakai buat belanja ke mall, tapi aku malah pakai buat kuarnet. No, kamu anak kuarnet. Terus main gays, gitu-gitu. Dari itu kan aku waktu SMP tuh jaman-jaman baru banyak sosial media bermunculan ya. Akhirnya kayak ngerasa, oh there's this huge world called the internet, baru punya kayak Facebook gitu-gitu juga. Dan aku ngerasa, ih ini sesuatu yang menarik ya. Padahal ya satu-satunya aja gitu anak kecil. Kayaknya it will open up a lot of opportunities, meskipun gak tahu secara pasti ya. Cuma karena aku suka eksplor, akhirnya aku ngerasa, oh kayaknya untuk kuliah aku pengen banget ke arah teknologi nih. Jadi itu mbak yang aku cari duluan tuh jurusannya. Jadi aku cari, oke IT, dimana aja nih. Jadi IT, kamu memutuskan untuk teknologi, IT and then? Nah habis itu aku akhirnya coba daftar-daftar di berapa. Dan Alhamdulillah jodohnya di Jogja. Merantem ke Jogja. Susah gak sih masuk ke situ? Wah pastinya perlu persiapan ya. Susah juga mbak, cuma yaitu prosesnya. Menurut aku kuliah justru, it's my first step. For everything. And then, Kumlaut. Alhamdulillah, endingnya. Kamu jangan pura-pura gak pinter dong, please. Gimana ceritanya? Kamu masuk ke kampus terbaik. Dengan jurusan IT, Kumlaut. How did you make yourself get there? Kalau Kumlaut itu mungkin bukan goal aku dari awal, bahkan awal tuh aku belum nyampe Kumlaut ya. Tapi justru yang menurut aku berharga banget dari masa-masa kuliah tuh juga pelajaran di luar kelasnya mbak. Contohnya? Sesimple lomba, atau ikut proyek-proyek yang seru, yang bikin aku bisa nge-explore minat-minat aku kayak gitu-gitu sih mbak. Jadi, plus the classes are also awesome. You enjoy the classes, ditambah lagi kamu bergaul dengan mungkin orang-orang tepat ya, yang bisa memotivasi kamu yang, oh kayaknya gue harus lebih berjuang lagi, atau aku harus push myself even more. Which means, you actually like studying. Do you like studying? Aku bisa bilang, I love exploring, mbak. So, kita bisa bilang, exploring, studying itu udah exploring kan? Ya. That's a good point. Nah, you explore to a whole different level of tiba-tiba masuk ke MIT. How did that happen? Nah, menurut aku, it really came by a surprise, mbak. sebagai anak di dunia engineering ya, MIT tuh kayak kampus impian, kampus Iron Man gitu ya, pas ada scene di Avengers, ada apa ya, Iron Man presentasi di depan, anak-anak MIT kayak, I wanna be that part of the gang, gitu kan. Nah, menurut aku, keputusan buat jadi entrepreneur itu gak, gak gampang ya buat aku, pas udah di jalanin, banyak banget sih hal-hal yang aku pelajarin, ternyata aku masih kurang banyak ya di sini. Pokoknya aku mencoba kuliah lagi, waktu itu bahkan belum berani lagi, mbak, buat nyoba mimpi ke MIT. Jadi aku mikirnya, oke, aku kayaknya mau kuliah untuk meningkatin skill, gitu, dan juga ya nambah networking, gitu-gitu. Dan sebenarnya gak banyak orang tahu, sebelumnya aku sempat coba nih, apply untuk S2, dan waktu itu, lagi masa pandemi kan, mbak, jadi program-program biasiswa itu pada belum buka. Jadi waktu itu, abis dicoba berbulan-bulan, kayaknya belum dapet juga, yang lagi buka, akhirnya gak aku ambil, gitu. Dan itu jujur bikin aku sedih, dan ngerasa gagal. Berarti sebelum MIT, kamu udah beberapa kali ya untuk apply? Ada ya, ada apply-nya juga. Ini yang menarik. How not to give up? Ya. Coba kamu share, I want to know, because banyak orang mungkin akan coba sekali, gak dapet, atau mungkin gak jodoh, akan bilang, oke, this is not for me, sudah. What's your secret? Percaya kalau sebenarnya pintu di dunia tuh banyak sih, mbak. Jadi sebenarnya, kalau misalnya satu pintu ketutup, bukan berarti gak ada peluang lain, meskipun itu gampang diomongin, aku harus akuin ya, kayak ngomong kayak gitu tuh, gampang, tapi kenyataannya pas aku di momen gak dapet, justru aku nangis, mbak. Dan kayak ngerasa, aduh, kok gini banget sih, gitu kayak, oh gitu sebel, terus kayak, udah gitu, aku nyoba lagi tahun depannya gak dapet, karena kesalahan kecil. Pokoknya ada aku yang gak teliti gitu deh, mbak. Well, ternyata doors yang closing itu membuka, pintu-pintu yang lain, dan itu sih yang aku pelajarin. Arti pendidikan, khususnya hari ini di Indonesia, khususnya untuk perempuan-perempuan Indonesia, now you, yang sudah melewati semua proses ini, apa arti pendidikan? Menurut aku pendidikan tuh kayak, alat sih. Dan itu mungkin values yang, kalau aku lihat-lihat, ditanamkan sama orangtuaku dan keluarga juga ya. Orangtuaku juga percaya, dan aku pun juga jadi ikut percaya, bahwa pendidikan ini, ya salah satu alat buat kita, bisa mengubah nasib kita di masa depan. Ibarat kata pendidikan menurut aku gak cuma formal, tapi juga informal, kayak yang di luar kelas, kita cobain hobi-hobi kita, gitu. Gimana itu bisa bikin kita lebih berdaya, gak cuma untuk diri kita ya, tapi juga buat memberdayakan orang-orang sekitar kita sih. So, I think it's a tool to help us get a better life and to help others as well. Right, right. Masya Allah. So, I'm guessing ya, berarti support system terbesar Sabrina adalah keluarga? Yes. Yes? Aku tertarik untuk tahu apa value dan nilai yang orang tua atau lingkungan keluarga kamu masukkan ke dalam kamu, sehingga kamu punya fondasi. Karena menurut aku itu penting kan? Value itu, it's about foundation. Yes. What is, what did they give you? Ada banyak banget, tapi yang menurut aku sticks sampai aku sekarang adalah bahwa kalau usaha aja tuh gak cukup. tapi di saat yang bersamaan harus berdoa dan pasrah. Karena kita bisa ya planning sebanyak-banyaknya, kita mau jadi apa, kita mau kemana, tapi pada akhirnya yang menentukan tuh yang di atas. Dan aku juga ingat banget, aku kan kakak berada tiga ya. Kamu nomor? Satu, anak selalu. Oke. Dimana responsibility kan paling besar ya. Dan perempuan semua kan, mbak. Tapi yang ditanamkan juga values oleh orang tuaku terlalu lama mamaku ya adalah, Kak, walaupun kamu perempuan, siapapun jodoh kamu nanti, apalagi itu masih kecil ya, kita gak tau gitu nanti bakal nama siapa. Kamu harus tetap jadi orang yang mandiri, orang yang bisa berdiri on your feet, dan tidak ketergantungan sama orang lain. Values atau kepercayaan tuh ngaruh ke action-action yang kita lakuin kali ya. Makanya itulah kenapa mama-papaku sangat support aku untuk pendidikan, gitu ya. Karena ya pendidikan dilihat sebagai cara supaya kita bisa mandiri, gitu ya. Kan dengan kita menghasilkan untuk diri kita sendiri, kita jadi bisa lebih berdaya. Itu jadi fondasi penting yang aku bawa sampai sekarang sih. Sabrina. Ya mbak. Kita pengen tau siapa Sabrina sesungguhnya. Tell me about your childhood. My childhood itu bisa aku bilang berwarna sih mbak. Berwarna karena ya mengalami banyak situasi yang beda-beda kali ya. I was a normal kid. Ya. Jadi kalau orangtuaku tuh menanamkan values, pendidikan tuh nomor satu. Tentunya dengan agama beriringkan tetapi di saat yang bersamaan you should explore. Jadi makanya dulu pas aku kecil aku tuh dikasih platform atau kesempatan buat nge-explore. Explore nih misalnya kalau kecil mah sesimpel di-lessin ya. Misalnya les matematika gitu ya meski sampe nangis-nangis aduh capek bikin PR. Terus les musik juga. Les bela diri juga gitu ya. Walaupun aku berhenti di tengah jalan gitu. Jadi kayak kalau ada kesempatan, ada biaya, oke kita coba. karena kita gak pernah tau lah kita tuh unggulnya di mana sih. Jadi sebisa mungkin di-explore dulu lah talent kita. But long story short ya mbak, akhirnya I was frustrated. Aku ngerasa aku ada di lingkungan yang cukup toxic karena ngeliatnya kayaknya lifestyle-nya tinggi aku juga gak bisa afford help. Itu aku pengen escape. Pengen kabur? Yes, I want to escape. What did you do? I was very happy with my family. Yes, tapi aku pengen escape. Jadi waktu itu pas banget SMA mau masuk kuliah kan. Akhirnya selain aku waktu itu emang udah pengen banget ke IT. Aku mutusin buat cari universitas di luar Jakarta. Setelah coba-coba yang lain aku berjodoh dengan UGM di Jogja and I have to say itu adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup aku. Sabrina, kamu prosesnya cukup menarik ya. Tadi kamu bilang loncat-loncat kesana-kesini, kesana-kesini. You did putri Indonesia di mana kamu tentunya harus tampil cantik. Wanita, feminin, semuanya dikeluarkan. And then at the same time gak lama dari itu kamu jejak petualang. Tiga bulan di tengah-tengah hutan. Please explain to me logika kamu dalam memilih kegiatan-kegiatan ini. Itu menarik banget mbak karena kalau ngeliat nih anak ngapain sih kok beda-beda. Random banget gitu yang dilakuin. Cuma aku sadari Kamu merasain bagian dari proses kamu? It's a part, definitely a part for you right? Oke. Jadi waktu itu aku lebih mindsetnya pengen coba nantangin diri nyobain hal-hal yang beda banget sama yang aku udah rasain sebelumnya. Dan aku dari situ belajar kalau karir pet itu gak harus terlalu linear kok. Tapi ternyata dengan pengalaman yang aku dapetin dari ikut beauty pageant pengalaman yang aku dapetin dengan ikut jadi travel host itu pelajarannya saling lengkapin satu sama lain loh mbak. Oke, pelajaran paling mahal di beauty pageant itu apa? cara kita bisa confident. It seems simple really. It seems very simple tapi ternyata realitanya aku gak punya confidence itu mbak. Pas aku jalanin aku sadar ternyata aku gak sepercaya diri itu ya. Karena confidence itu gak cuma dari penampilan doang ya. Tapi juga harus dari dalam kalau misalnya confident aku dari dalam ada ya bakal ngikut gitu yang di depan. Jadi I think confidence dan cara membawa diri dengan baik. kalau di jejak kutuala? Resilience. Resilience. Bertahan dalam situasi apapun adaptif fleksibel aku bisa bilang itu aku pelajarin kenapa surprisingly yang tadinya aku kira oh aku akan do what I love gitu ya jalan-jalan adventure ketemu hal-hal baru tapi ternyata ada PR-nya juga aku harus semakin tangguh gitu dan bisa tahan di situasi apapun dan itu kebawa sampai sekarang. Jadi misalnya ada situasi yang gak nyaman ya harus cepat adaptif gak boleh protes jadi ya just do it. Pernah gak sih kamu mendengar statement ya Sabrina mendapatkan semua yang dia inginkan karena kan wajahnya cantik she's really yaudah ya karena dia dapat semua itu karena dia cantik aja surprisingly pas mbak bilang gitu aku langsung yes definitely pernah ada momen kayak gitu sih mbak jual tampang and what is your response? yang aku rasain waktu itu jujur aku down sih mbak kayak langsung kayak questioning myself sebenarnya emang bener ya jangan-jangan bener gitu malah kayak iya ya jangan-jangan aku emang not as good as everyone aku mulai mempertanyakan jati diri aku yaudah aku galau dan aku sempat insecure tapi abis itu lama-kelamaan itu jadi kompor yang itu waktu itu masa-masa remaja ya mbak jadi masih agak labil kan kuliah jadi itu jadi kompor i want to prove myself tapi abis itu pas dijalanin sebenarnya i don't have to prove anything to anyone karena ternyata aku hanya melakukan itu untuk diri aku sendiri gitu jadi yes stereotype itu ada tapi menurut aku it's not valid karena kan perempuan-perempuan laki-laki yang dilihat dari kompetensinya gak sih mbak? jadi apa arti prestasi untuk Sabrina? prestasi menurut aku lebih menunjukkan hasil persistence kita sih untuk aku mendapatin prestasi misalnya ya itu hasil aku gagal beratus-ratus kali kali ya aku coba apply sedih coba lagi jadi selalu ulang-ulang kayak gitu kalau misalnya aku dulu berhenti di tengah-tengah mungkin kita gak dapet prestasi itu so that's I think what we can measure from consistency berarti belajar untuk bangkit dari sebuah kegagalan sehingga kita menghasilkan hasil atau karya dan kita gak usah banyak ngomong ya gak sih? gak usah udah let the work speak for itself okay describe yourself in three words tiga kata aja Sabrina adalah energetic random unique ya kok gak ngeklaim diri sendiri unik kayak itu harusnya di orang lain gak apa-apa kadang-kadang kita harus memang mengklaim duluan Sabrina terima kasih banyak ya kamu sudah sharing thank you so much for today and thank you for joining the Wardah family semoga kamu menjadi salah satu beauty yang akan selalu move people to become better untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi bermanfaat lagi and I can't wait to see you grow thank you Madiwi Masya Allah thank you Sabrina beauty moves you dari Sabrina adalah how to be persistent tetap istiqomah meskipun ada banyak hal yang merintangi tapi bagaimana caranya untuk tetap tetap berjuang agar cita-cita dan mimpi bisa tercapai meskipun ada rintangan terus gagal tapi tetap aja Sabrina bergerak that's the key harus mau terus bergerak jadi untuk teman-teman Sabrina telah mengujudkan langkah baiknya sekarang giliran kamu bersama beauty moves you dan Wardah apa yang ingin kalian lakukan jangan diem sekarang saatnya baik semoga apa yang dihadirkan hari ini bisa menggerakkan niat kita ibadah kita dan juga insya Allah kebermanfaatan kita saya Demi Sandra undur diri thank you so much for watching Wardah Heart to Heart Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati